Intro Keseluruhan Mujahidin Ansarullah Keseluruhan umat Islam Di daerah Kumbat 1 Lengku Batang Hendaknya tetap mewarisi semangat kepahlawanan Dari pahlawan Sultan Hasanuddin Perjalanan kita-kita di TII Tetap tegak dan berjalan terus Di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia Intro Melalisi semangat kepahlawanan Dari pahlawan peta penggawai Mewarisi semangat kepahlawanan Dari pahlawan-pahlawan Bugis Merkasar Dan pahlawan-pahlawan Islam lainnya Di daerahkan seluruh sisatan Dalam membela kebenaran dan keadilan InsyaAllah Dari pahlawan semangat kepahlawan Dari pahlawanised Dari pahlawan Dari pahlawan Terima kasih. Terima kasih. Sejak masa kecil, saya tidak pernah ditundukan oleh lawan-lawan saya dalam perkelahian. Dan sejak dewasa, saya tidak pernah menjadi pak turut pendapat seseorang di luar ajaran Islam. Semasa muda, Kahar Muzakar sempat diusir dari Kabupaten Luwu. Datuk Luwu menjatuhkan hukuman adat Ripawo Pangitana atau tidak boleh berdomisili di wilayahnya karena Kahar mengkritik kerjasama kerajaan Luwu dengan penjajah Jepang. Setelah Indonesia merdeka, rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta pada 19 September 1945 menjadi panggung pertama Kahar Muzakar dalam pentas sejarah. Sebagai salah seorang pengawal Soekarno-Hatta saat itu, ia menulis kenangannya dalam buku Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta didesak oleh rakyat untuk berpidato. Sekian puluh ribu rakyat penduduk Jakarta dan barisan pemuda yang ada di lapangan Ikada pada waktu itu. Tidak ada seorang pun yang sanggup berdiri di muka auto Bung Karno untuk melepaskan Bung Karno dan Bung Hatta dari kepungan bayonet tentara Jepang, kecuali saya seorang diri dengan sebilah golok di tangan. Bermodal sekitar 800 narapidana yang dibebaskan dari Nusa Kambangan, Kahar membentuk Batalion Kesatuan Indonesia pada akhir 1945. Batalion pengawal Presiden Soekarno ketika memerintah Yogyakarta ini kemudian menjadi inti tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi. Atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kahar membentuk TRIPS pada 24 Maret 1946. Dalam perjalanan itu, itu Belanda tidak luput daripada pemintaian perahu-perahu yang menyebrang. Itu korvet-korvet Belanda itu di lautan. Dan karena mereka tenggelam di lautan karena bertempur. Ya inilah salah satu misiannya Kahar yang dari Pak Dirwan. Terima kasih telah menonton! Republik Indonesia yang masih berusia muda terus dibombardir Belanda. Pada 1947, Yogyakarta yang menjadi pusat pemerintahan RI setelah pindah dari Jakarta merupakan sasaran agresi pertama Belanda. Agresi pertama dia terlibat dalam perang kemerdekaan satu. Itu ada di Gombong, ada di Kelaten, ada di mana-mana. Kahar tetap dia terlibat keadaan kesatuan-kesatuan yang terkongener oleh pasukan setempat. Kori Van Stenus, istri kedua Kahar Muzakar yang kini telah berusia di 84 tahun, masih ingat pertemuannya pertama kali dengan sang suami dalam suasana romantika perang kemerdekaan di Jogja. Parang kemerdekaan hingga berusia dahulu. Kori Van Stenus, istri kedua Kahar Muzakar selamat menikmati Belanda kembali menduduki Yogyakarta pada 19 Desember 1948 Namun tentara dan Laskar Republik sempat menguasai Yogyakarta selama 6 jam Dalam serangan umum 1 Maret 1949 inilah Kaharmu Zakar berseteru dengan Suharto Kelisnya sebenarnya pada saat penyerangan terhadap 6 jam di Yogyakarta Kelisnya itu gara-gara karena dia didaului oleh Kaharmu Zakar Sehingga Suharto seolah-olah ini membantah atas perintah saya Sehingga pasukan boleh ikut di dalam pertempuran Tapi Kaharmu tidak boleh mencampur ini Tapi pada akhirnya setelah kembali Yogyakarta Maka Kaharmu menyusul lagi pasukan untuk kembali lagi ke Sulawesi Setelah Belanda menyerah General Sudirman yang memimpin Perang Gerilya turun gunung Masalah hubungan pemerintahan sipil dengan militer, pusat dengan daerah Serta tentara dengan Laskar menanti di depan mata Di Jawa Barat Kartosu Wiryo memproklamirkan Negara Islam Indonesia NII pada 7 Agustus 1949 Gerakan Darul Islam dan tentara Islam Indonesia Lantas meluas ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, serta Aceh Pemberontakan DITI Kaharmu Zakarlah yang terlama dan terluas wilayahnya Terima kasih telah menonton!